Terdakwa Putri Chandrawati berkali-kali menangis saat diperiksa sebagai terdakwa di persidangan. Menceritakan Yosua saat peristiwa di Magelang, hakim bahkan sempat menegur Putri karena terus menangis. Kita bahas makna tangisan Putri di sidang bersama pakar gestur dan mikro ekspresi Monika Kumalasari. Selamat malam, Bu Monika. Halo, selamat petang, Mbak Sintia. Ya, Bu Monika, selama persidangan ada banyak kali Putri Chandrawati menangis saat memberikan keterangannya. Tapi sebelum kita bahas, kita simak dulu cuplikannya. Saya membuka mata saya. Saya menangis. Lalu Susi berteriak. Om kuat, om kuat, tolong, tolong ibu. Lalu kuat naik ke atas. Memegang kaki kiri saya. Dan menangis. Bu Monika, itu adalah cuplikan bagian kecil dari Putri Chandrawati saat memberikan keterangan sambil menangis di hadapan Majelis Hakim. Anda membacanya seperti apa tangisan Putri dalam sidang hari ini? Ya, jadi menangis adalah merupakan luapan dari emosi. Emosi adalah merupakan automatic response untuk sesuatu yang dianggap penting. Nah, makna dari tangisan adalah tangisan ini bermakna untuk mendatangkan empathy, untuk mendatangkan perhatian. Ini makna secara universal kenapa seseorang menangis dan terutama juga kenapa tangisan itu bisa disembunyikan, kenapa tangisan itu juga bisa diperlihatkan. Pada tangisan yang diperlihatkan maknanya adalah untuk mendapatkan empathy dari orang di sekitarnya. Nah, kita akan melihat apakah pada saat-saat momen apakah Ibu Putri ini menangis. Yang saya perhatikan dari beberapa kali persidangan, beliau akan menangis pada saat ditanya mengenai kejadian di Magelang. Kekerasan atau pelecehan seksual seperti itu. Nah, kemudian di momen-momen yang lain untuk hal yang dianggap penting juga tidak menangis. Nah, tangisan itu memang ada yang tangisan secara jenuin karena merasa apa yang sedang dirasakan itu sangat menyakitkan hati. Atau beliau mengatakan malu atau aib. Tetapi tangisan juga bisa merupakan sesuatu yang bisa direkonstruksi. Nah, ketika seseorang berada di satu persidangan pastinya juga tidak menyangka bahwa kondisinya menjadi sedemikian genting pada saat ini. Terutama di momen-momen akhir sidang ini ya. Maka dengan sangat mudah ya, seseorang kalau ingin dibawa kepada suasana untuk menangis itu. Maka akan mudah untuk mengeluarkan emosi tersebut. Bu Monika, ini kan dalam persidangan kali ini hakim juga beberapa kali menemukan ada ketidak konsistenan dari pernyataan ataupun keterangan putri. Apakah empati yang Anda sebut tadi ini bisa terbentuk namun tidak mempengaruhi penilaian hakim? Benar sekali bahwa empati ditujukan untuk mendapatkan perhatian dan ternyata hakim juga tidak tertrigger dengan upaya untuk berempati. Memang berempati hakimnya tetapi untuk menanyakan apakah Anda masih bisa melanjutkan persidangan ini dan sebagainya. Karena apa? Hakim juga akhirnya mengubah verbal stylenya ketika biasanya mengatakan saudari atau terdakwa kemudian menjadi kamu. Kamu adalah hubungan yang ada gap antara penanya dan juga yang ditanya. Nah, kemudian juga kalau kita melihat ada ketidak konsistenan ketika PC mengatakan bahwa masih trauma bahkan meminta kepada publik dan kalayak untuk ikut merasakan apa yang sedang dirasakan. Artinya kalau merasakan trauma, bahkan seseorang mungkin tidak bisa lagi menyebut dengan kata D. Yosua. Dan ini yang selalu putri juga masih menyampaikan D. Yosua, biasanya ketika seseorang berada dalam situasi yang masih emosional, maka panggilan kepada seseorang pasti akan berubah. Akan berubah. Ya, entah hanya namanya atau bahasa kasar lainnya yang bisa muncul. Dalam keterangan ya, putri juga menyebut bahwa ia sempat bertemu dengan Yosua lagi untuk meminta dirinya keluar atau resign. Apakah dari sisi gestur atau mikro ekspresi saat memberikan keterangan ini memang betul genuine atau seperti apa? Kalau kita lihat dari awal sampai dengan akhir, kita mendapati bahwa ekspresi yang keluar dari baseline-nya. Jadi kalau baseline-nya ini adalah apa yang disampaikan oleh Ibu Putri ini ya seperti sedang menceritakan sesuatu, sedang menceritakan suatu cerita. Tetapi menjadi keluar dari baseline ketika hal yang berkaitan dengan pelecehan seksual. Nah, maka ketika kita melihat bahwa Pak TC ini meminta kepada Yosua untuk resign dan sebagainya, ini beliau tidak ada emosi-emosi juga yang terlihat berbeda seperti ketika mengatakan mengenai pelecehan seksual. Jadi seperti sesuatu yang membaca, sesuatu yang scripting seperti itu, jadi tidak terlihat keluar dari yang sebiasanya emosi atau ekspresi yang ditunjukkan. Nah, kalau ternyata emosi yang ditunjukkan ini berbeda, nah di situ kita bisa melihat bahwa ada apa ya dengan hal tersebut. Tetapi yang saya perhatikan ini semuanya masih sama saja. Iya, jadi Anda melihatnya ada urutan ataupun scripting yang memang ingin disampaikan oleh terdakwa Putri Chandrawati. Bu Monica, saat di persidangan Putri Chandrawati juga ditanya oleh hakim kenapa tidak visum. Putri menjelaskan malu, takut aib, dan takut tidak dicintai lagi oleh suaminya. Bagaimana Anda melihatnya? Putri, PC ini sadar bahwa suami dan keluarga adalah merupakan value tertinggi dari kehidupannya. Namun, ada yang tidak sinkron bahwa ketika seseorang memperjuangkan value hidupnya, maka apapun akan dilakukan. Jadi, kenapa Putri yang sudah mengatakan bahwa sudah memaafkan Joshua, ternyata tidak bisa mereframing mindsetnya untuk mengatakan bahwa ketika saya berani untuk bercerita bahkan hal yang paling detail sekalipun, itu adalah karena saya berjuang untuk keluarga saya. Sehingga kata malu atau aib tidak lagi keluar. Nah, kita juga ketika kata malu atau aib ini terjadi, karena yang jelas ini adalah korban. Malu terjadi ketika seseorang, karena selalu perembuknya adalah korban, maka rasa malu atau aib yang selalu menjadi alasan itu juga sudah dikesampingkan. Baik, Bu Monikas.